Taman Wisata Alam Serambang Park di Desa Girimulyo Kecamatan Jokoroko Kabupaten Ngawi Jawa Timur menjadi salah satu jujukan wisatawan untuk menghabiskan masa libur lebaran. Wisata Alam Serambang Park menyajikan pemandangan alam hutan pinus yang sangat sejuk alami dan asri. Ada salah satu tempat paling favorit di tempat wisata Serambang Park yakni keindahan air terjun dari aliran sungai Gunung Lawu. Dengan tiket 20 ribu rupiah para pengunjung akan dimanjakan keindahan alam yang sejuk. Di sepanjang jalan banyak tumbuh bunga beraneka warna, taman bermain anak, air manjur, warung makan dan gasibo. Fania Anora Marsya Awanti salah seorang wisatawan asal Jakarta mengaku senang dapat berlibur bersama keluarga di Taman Wisata Serambang Park Ngawi sebab bernuansa alam pekunungan yang sangat indah dan alami. Sama tadi juga banyak jembatan-jembatan bagus itu banyak bunga-bunga juga jadi kalau untuk tiket gimana di sini? Tiketnya termasuk murah sih karena buat masuknya cuma 20 ribu aja. Kalau suasana di sini gimana di suasana di sini? Untuk dari tiket masuk ke kartu di sini? Jadi enak juga jalannya nggak terlalu sampai juga nggak merasa soalnya bersih juga. Banyak orang juga. Baru pertama kali sini atau udah sering? Iya baru pertama kali ini karena lagi liburan-liburan aja jadi sekalian main ke sini. Sekalian musik itu ya? Iya. Ketempat saudara. Bapak ini dalam rangka apa Pak? Ke tempat jatani Pak? Ini dalam rangka kita musik untuk satu tahun kali. Kebetulan kita kan dari Surabaya ke sini untuk menyimpan air kebuk sambal. Dan sini karena disitu paling favorit di Jawa Timur untuk wisata alam dari Perhutani. Dari awal dari pintu masuk ke sini itu ada taman-taman yang sudah dibangun. Terus kita bisa melihat piu alam, piu gunung yang alami dan di sini masih alami. Kalau untuk tiket gimana Pak? Kalau harga tiket gimana Pak? Kalau harga tiket untuk kita rangka terbang. Itu masih wajar dengan fasilitas yang diberikan. Dan saya kira dengan sangat jatani yang bersih, taman-taman yang bersih, tempat yang penjagaan yang aman. Itu saya kira dengan tiket cukup tinggi itu masih wajar. Kalau menurut Pak, di sini yang paling favorit sebelum mana Pak? Kalau paling favorit ya di sini. Di sini dan paling yang terdapat yang di taman-taman sebelum jalan masuk ke sini. Jadi artesun yang paling favorit ya? Favorit ya di sini. Sementara menurut Haryanto, pengelola serambang Pak, meski di musim libur lebaran jumlah pengunjung terus meningkat, namun tiket masuk tidak mengalami kenaikan. Untuk jumlah pengunjung serambang Pak Ngawi, ini sudah hampir seribu pengunjung. Ini ada peningkatan dibandingkan lebaran pertama. Dan juga ada peningkatan dibandingkan dengan tahun yang lalu. Kalau untuk harga tiket bagaimana Pak? Untuk harga tiket, masa liburan lebaran ini tidak ada peningkatan, tidak ada tuslah. Ini tiket serambang Pak Ngawi Rp20.000. Kalau untuk keamanan dan kenyamanan pengunjung bagaimana Pak? Untuk keamanan, tentu kami sudah mempersiapkan jauh sebelumnya. Dan seperti tahun-tahun yang sudah berlalu, yaitu kami libatkan banyak stakeholder. Tentu kami libatkan dari kepolisian, PTNP, tim SAR, putus mas, dan keamanan lokal maupun keamanan dari perutani. Kalau di sini ikon yang paling kuat bagaimana Pak? Ikon utama kami tetap ke air terjun. Kemudian ditambah dengan kolam rang anak yang alami. Kemudian ada kincir angin. Ada aliran sungai yang bersih. Dan taman-taman bunga yang indah, rapi, dan bersih. Para wisatawan yang berkunjung ke serambang Pak berasal dari berbagai kota di Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa. Dengan tiket Rp20.000, pengunjung dapat menikmati keindahan alam hutan pinus dan panorama alam air terjun dari lereng gunung lau. Selain itu juga pengunjung disuguhkan dengan berbagai fasilitas lain seperti kolam renang anak, taman bunga, kincir air, aliran sungai dari gunung lau, dan gasebo yang berdiri di sepanjang jalan menuju lokasi air terjun. Dari Ngawi, Adi Susilo, Garda TV Sampai jumpa di video selanjutnya di video selanjutnya partial.